Selama 2023 ini, Dinas Sosial Denpasar menerima sebanyak 1.348 warga yang mengajukan pencairan dana santunan kematian. Pengajuan tersebut terhitung dari Januari hingga 31 Juli 2023. Dari jumlah yang masuk, baru 342 santunan kematian yang sudah dibayarkan, masing-masing mendapat 2,5 juta rupiah. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar Igusti Ayu Laksmi Saraswati mengungkapkan pencairan santunan kematian di Kota Denpasar baru terlaksana sebanyak 342 santunan dengan total dana santunan mencapai 855 juta rupiah. Sisanya belum dicairkan sebanyak 1.006, namun sudah diajukan ke Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Denpasar. Tak hanya itu, pada tahun 2022 lalu juga ada sebanyak 2.425 pengajuan santunan kematian. Tetapi yang baru terbayarkan sebanyak 897 santunan, sementara sebanyak 1.528 santunan masih menunggu pencairan. Namun karena nomenklatur santunan kematian sudah berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nantinya semua proses dilakukan di Siduk Capil. Kadis Duk Capil Kota Denpasar Dewa Gede Juli Artabrata mengungkapkan, kendati nomenklatur sudah ditetapkan santunan kematian dicalankan di Siduk Capil, namun prosesnya masih di Dinas Sosial, sebab saat ini belum diberikan anggaran untuk proses santunan kematian. Kemungkinan proses dilimpahkan ke Siduk Capil pada anggaran perubahan mendatang. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.